selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku bunda-bunda soleha dimanapun berada Alhamdulillah ketemu lagi sama aku di channel youtube nya rumah kim nah gimana nih teman-teman hari ini kabarnya semoga selalu dalam keadaan sehat dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya nah makasih banyak nih teman-teman yang udah mampir yang udah klik video aku yang udah mau nemenin aktivitas aku hari ini teman-teman nah jadi kali ini aku mau share kegiatan harian aku lagi sebagai ubur rumah tangga jadi kali ini aku mau beres-beres sebenarnya ini tuh video lanjutan dari video sebelumnya ya nah bagi teman-teman yang belum nonton video aku sebelumnya boleh ya ditonton jadi ini kegiatan aku setelah masak teman-teman ya jadi seperti yang aku bilang sebelumnya setelah masak aku mau lanjut beres-beres dapur karena memang udah kotor banget udah berantakan udah berminyak gitu teman-teman jadi mumpung si adeknya tuh diem terus anteng gitu ya jadi aku gercep aja deh mumpung moodnya juga lagi bagus jadi aku langsung beres dapur gitu teman-teman nah ini untuk cairan pembersihnya aku cuma pake larutan sabun pencuci piring aja gitu teman-teman ini tuh udah ampuh banget untuk menghilangkan minyak-minyak yang ada di area kompor gitu teman-teman nah ini aku lanjut untuk sapu-sapu daerah dapurnya nah sebenarnya ini teman-teman sebenarnya ini tuh bukan khusus dapur jadi ini tuh masih ada lahan kosong di belakang yang belum yang belum peres gitu teman-teman jadi aku manfaatin untuk nyimpen kompor aja karena kalau misalkan disimpen di dalam itu tuh kalau masak tuh baunya sampai kemana-mana sampai masuk kamar gitu ya teman-teman jadi aku manfaatin aja ruangan yang ada di belakang rumah gitu ini juga sebenarnya nantinya tuh pengen dijadiin dapur sih cuma belum selesai belum di keramik belum temboknya juga belum halus gitu ya teman-teman jadi gak apa-apa deh ya bertahap oke deh lanjut setelah beres-beres di area kompor aku langsung nyuci piring lagi sebenarnya ini tuh udah keberapa kali gitu ya teman-teman nyuci piring karena piring kotor sama gelas kotor tuh ada terus gitu ya apalagi kalau udah pada sarapan pasti nambah lagi gitu teman-teman nah gimana nih bunda-bunda semuanya lagi pada ngapain hari ini mungkin udah ada yang udah beres gitu ya sepagi ini udah ada yang kelar semua kerjaannya atau bahkan sambil beberes juga nonton video aku boleh ya teman-teman share di kolom komentar kalian nonton video aku tuh lagi pada ngapain oh ya teman-teman aku mau ucapin terima kasih banyak pokoknya gak bosen-bosen deh aku ucapin terima kasih banyak bagi teman-teman bunda-bunda semuanya yang udah selalu support channel youtube aku yang selalu hadir di setiap video-video yang aku upload dengan komentar-komentarnya yang positif terima kasih banyak ya teman-teman itu tuh menjadi mood booster banget buat aku untuk tetap bisa berkarya untuk tetap bisa produktif itu ya upload video-video baru dan semoga aja kalian suka dan bisa memotivasi dan menginspirasi juga gitu ya semoga ada manfaatnya di setiap video yang aku upload gitu teman-teman jadi pokoknya kalau misalkan share video tentang kegiatan ibu rumah tangga itu biasanya bikin mood itu jadi bertambah yang tadinya mager terus jadi semangat lagi dan semoga aja teman-teman juga setelah lihat video aku seperti itu ya teman-teman nah ini lanjut ke video nih teman-teman aku apa namanya cuci wajannya kalian jangan salah fokus dengan wajan aku yang udah hitam begini ini tuh wajan kesayangan karena memang kayak kata aku enakin banget kayaknya ini wajan yang sering aku pake buat masak ini tuh kalau gak salah ada yang ngasih pas aku awal-awal nikah gitu teman-teman ini tuh bahannya enak banget tebel terus kalau panasnya itu merata gitu teman-teman cuma awalnya aja aku gak langsung gosok ketika ada yang hitam-hitam sedikit akhirnya udah deh udah sampai berkerak dan susah banget untuk ngilanginnya gitu teman-teman pokoknya tutorial untuk nyuci untuk ngeberisiin pantat wajan yang ada di youtube udah aku ikutin dan kayaknya tuh memang akunya gak terlalu sabar dan gak terlalu telaten gitu untuk menggosok pantat wajan yang hitam jadi akhirnya yang ilangnya itu yang pudarnya itu cuma sedikit aja gitu kayaknya harus beberapa kali dicoba biar bener-bener bersih hasilnya nah ini alhamdulillah untuk daerah perdapuran udah selesai aja nih teman-teman ya aku mau lanjut sapu-sapu nah ini untuk area belakang ini tuh aku pangling banget teman-teman pas kemarin aku pulang dari rumah mama aku ternyata udah di chat sama pak suami cuma memang belum apa namanya belum rapi banget gitu ya ini tuh baru satu polesan aja tapi hasilnya udah lumayan lah ya kayaknya ini harus dipoles lagi satu kali karena ini tuh asalnya warnanya abu-abu gitu teman-teman pas kemarin aku beli cat niatnya tuh warna putih cuma memang dikemasan juga warna putih teman-teman pas dibuka eh ternyata warna agak kekuning-kuningan gitu kayaknya salah masukin wadah apa gimana gitu ya mau dibalikin lagi gak enak gitu ya karena udah dibuka yaudah deh gak apa-apa mau gak mau nanti dipasangin aja meskipun warnanya gak sesuai dengan yang diinginkan oke lanjut deh ke daerah rumah itu kan teman-teman masih berantakan sebenarnya untuk area kamar udah tadi dibantuin sama pak suami udah rapi terus juga udah ganti posisi cuma dia gak mau aku ambil gambar pas lagi beberes gitu teman-teman kenapa ya kalau bapak-bapak kayaknya gak pede banget kalau diambil gambar atau dibikin video gitu gak tau lah ya apa suami aku aja atau sama juga sama bunda-bunda semuanya kalau pak suami tuh kadang-kadang gak mau kalau diambil video gitu nah kalian jangan salah fokus ya teman-teman sama tembok aku ya penuh dengan coretan itu kayak udah kayak diari anak-anak ya kayaknya udah setiap mereka pengen cerita apa atau nonton apa mereka tuh suka gambar ulang di tembok gitu teman-teman dan ini kebanyakannya si gambar si dedekim kalau kakak-kakaknya mereka tuh gak berani untuk coret-coret tembok karena udah dibilangin gak boleh coret tembok kalau mau gambar itu di buku tetep aja gitu teman-teman gak mempan kalau si dedekim gitu ya dia tuh tetep aja nyuri-nyuri dan ternyata sampai sebanyak ini yaudah deh niatnya tadinya aku mau chat karena memang udah kotor banget tapi karena dia masih suka coret-coret di tembok gitu jadi sambil dikasih pengertian jadi aku nunggu dulu deh supaya dia gak coret-coret tembok lagi biar nanti pas di chat itu aman gitu ini tuh sebenarnya dia sambil nangis teman-teman ya pas aku beberes tuh aduh kayak riwa banget deh kalau misalkan dia sambil nangis pas aku beberes dia tuh pengen mandi cuma si air angetnya itu belum jadi gitu teman-teman karena kebetulan di tasik ini sekarang lagi dingin-dinginnya pokoknya lagi kadang-kadang mendung kadang-kadang panas dan cuacanya itu dingin banget jadi pengennya nanti aku mandiinnya tuh pakai air anget gitu teman-teman tapi dia gak sabar jadi nangis gitu teman-teman dia tuh kebiasanya main air sebenarnya biasanya jam segini udah di WC gitu ya udah main air udah udah basah-basahan gitu cuman tadi aku larang takutnya masuk angin gitu teman-teman apalagi kalau misalkan sebentar lagi masuk sekolah gak ini banget ya kalau misalkan anak-anak apa namanya sakit atau apa jadi benar-benar harus dijaga biar emak-emak tuh tetep apa ya tetep santai rasanya riwa banget kalau misalkan anak-anak lagi sakit gitu teman-teman terus harus nganter-nganter anak sekolah aduh kayak gitulah ya repot banget sebenarnya tapi alhamdulillah ya dinikmati meskipun agak-agak meriwa dengan tiga anak yakin aja bahwa kondisi atau keadaan seperti ini tuh mungkin banyak diimpikan oleh ibu-ibu lainnya gitu teman-teman jadi tetap berpositif thinking nah udah deh udah nyepu-nyepu gini kayaknya beberes aku sampai disini aja deh untuk beberes rumah nah langsung aku mandiin si dede ini aku skip aja pas lagi mandiinnya ini anaknya udah wangi langsung aja aku suapin ini tuh udah mau udah dua kali makan jam segini ya teman-teman jam setengah 12 udah dua kali makan alhamdulillah emang udah masuk jam makan siang sih ya jadi aku suapin aja biar aku jom-jom gitu teman-teman biar aku fokus untuk kerjain yang lain karena masih ada kerjaan aku yang lagi nunggu nah ini teman-teman setrikaan baju yang sebenernya ini tuh jemuran kemarin cuma baru kering tadi jadi aku mau langsung setrika aja gitu nah alhamdulillah hari ini si dede-nya makannya lahap banget dia suka banget sama sayuran yang berwarna hijau apapun itu yang penting warna hijau dia bilangnya sayur hijau gitu teman-teman oke deh kayaknya segitu aja deh ya video aku hari ini semoga ada manfaatnya semoga kalian gak bosen dan suka dengan video yang aku upload gitu teman-teman terima kasih banyak udah nemenin aku dari awal sampai akhir jangan lupa yang belum tekan tombol subscribe-nya subscribe ya sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati